Halo guys, balik lagi ke channel gue Chris Guta, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke Secret Number guys. Ini temen-temen juga nyaranin, apa Loki guys ya, nama fanbase-nya guys ya. Ini judulnya Fire Saturday guys. Ini gue gak tau nih guys, ini makin seru sih guys. Maksudnya gue nge-reak udah 2 lagu sebelumnya guys. Waduh, sorry guys. Ini keren-keren sih lagunya guys. Maksudnya produksi mereka tuh gak murah guys. Maksudnya produser juga keren-keren banget guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepetan! Oke guys, ini Secret Number Fire Saturday. Ternyata kemarin temen-temen tuh ngasih tau tuh label dia bukan kakau guys ya. Apa namanya, apa gitu. Gue lupakan. Oke guys, langsung ntar yak aja guys ya. Satu, dua. Cepetan! Secret Number. Wah logonya asik password gitu guys ya. Tuh, video klipnya tuh maksudnya guys. Dia bener-bener tuh modalnya gede guys. Oke, musiknya sedikit-sedikit jadul nih ya. Loh, kok ber-6 ya? Ber-5 atau ber-6 sih mereka tadi? Tuh, 2 agak 4, iya jadi ber-6 guys ya. Oke. Nice! Oke, musiknya ini lebih gak terlalu agresif dibanding sebelumnya guys ya. Gue gak tau rev-nya nih guys ya. Oh gak sih nih. Kayaknya bakalan nge-boom sih. Oke. Wee, kan? Guys, asli guys. Secret Number gue serius deh. Gue makin naksir sih guys. Serius guys. Anjrit, gokil. Gila musiknya serius ini keren-keren banget sih guys. Maksudnya juga vokal mereka solid-solid juga sih. Nice! Oh nice! Dug-dug-dug-dug! Oke! Serius, si Dita ini juga keren loh guys. Asli guys! Kayaknya lewat seleksi yang lumayan parah sih guys. Perjalanannya jauh kayak gitu. Oke! Coba gue perasaan sama rev-nya. Come on, let's go! One, two, one, two, three. Oke! Ajab-ajab guys! Oke, ini lagu yang dari tiga lagu yang, dua lagu yang sebelumnya itu lumayan kompleks guys. Ini musiknya lebih ringan dibanding kemarin. Tapi ringan-ringannya enggak gitu juga guys. Tetap pusing sih. Produksinya sih keren sih guys. Maksudnya dari masing-masing lagu, mereka tuh lagunya punya loudness yang lumayan kompetitif guys. Ini besar banget suaranya tuh bener-bener. Bass-bass-nya terutama sama kick-nya, sub-nya itu asik banget guys. Mixing balance-nya. Gue enggak tahu produsenya siapa ya. Ini by the way mereka rata-rata umur berapa guys? Masih pala 20 apa? Iya 20-an sih seharusnya ya. Temanya emang lebih jadul yang ini guys ya. Wow! Asik! Asik deh! Tuh, liat! Iya, sedikit pending ya. Tuh, liat! Itu asik banget deh. Gokil, gokil. Anjir, di-transpose lagi. Dem, otomatis. Wuuuuh! Wow! Nice! Asik! Ajo, keren guys! Enggak serius guys. Ini pemilihan sound enak banget guys. Maksudnya si pembuat lagunya, produsernya guys ya. Vokal mereka udah tahu karakternya seperti ini. Tapi dia bisa ngeimbangin untuk di lagu lebih pop-up guys. Itu yang gue suka sih guys. Nice! Cetak, cetak, cetak. Asik! Keren sih! Dan gue sangat enjoy banget nonton Secret Number guys dari background-backgroundnya. Dari kemarin, dari 3 sama ini guys ya. Ini bener-bener gue puas banget. Neliat gambar-gambar. Neliat nih. Dia punya gambar. Dia punya shadow-nya. Aduh, keren-keren banget. Susunan lighting-lightingnya guys. Bagus banget gitu. Bisa di-rikmatin banget. Dan Dita banyak, dapet party banyak ya guys ya. Asik! Oke. Oh keren sih. Glitch-glitch juga. Iya, yang ini kalian juga berasa guys. Ini lebih girly guys ya. Sebelumnya tuh lebih agresifnya, lebih gimana gitu. Nice! Dan ini kan ceritanya kayaknya mereka kayak mau unis-sebaran-sebaran guys ya. Tapi ini balance-nya dia lebih nonjulin satu vokal tertentu guys. Di sini guys. Yang gue belum hafal suaranya guys ya. Eh, vokal lebih ke depan ya. Ah, ini baru berasa nih. Eh, enggak dong? Eh, masih berasnya depan guys ya. Untuk kategori ref, untuk girl group biasanya tuh. Kalau misalkan ini mereka nonjulin-unis. Ini mereka solo. Kayak solo, cuma belakannya ada yang nge-layer guys. Lumayan unik sih. Di sini. Ada suara transposed di situ ya. Atau suara cowok yang ngisi itu. Oke. Gila, video clip-nya keren banget. Serius guys. Enjoy gue ngeliatnya. Yah, habis. Gila, dibikin gantung guys. Secret number, versi satu tadi. Dari font-nya aja udah... Ini menggambarkan font-font jadul guys ya. Emang konsep mereka ini jadul lagu yang ini guys. Gila, ini makin seru guys. Maksudnya mereka tuh bisa menyuguhkan vokal-vokal yang oke banget guys ya. Tapi untuk saat ini lagu yang Fire Saturday, vokalnya lebih ringan. Gue lebih suka yang kemarin-kemarin tuh guys. Itu vokalnya lebih agresif. Ini relatif guys ya. Gue sih berpikir seperti itu guys. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk mencoba tombol subrek. Chris, saya datang. Bye bye.